Halo Om, Assalamualaikum, selamat datang di Omun Hobi Di video kali ini kita akan unboxing satu lagi Dan satu kali ini adalah satu dari Anime One Piece Dia adalah salah satu kru dari Pejak Laut Topi Jerami Dan dia itu setengah badannya adalah robot Dia juga seorang tukang kapal dari kru Mugiwara Dan kalian pasti tau siapa dia Dia adalah Frankie Kali ini kita akan unboxing satu dari DT Studio Frankie Dan langsung aja kita unboxing statunya Dan ini boxnya, ini bagian atas dari boxnya Ada gambar monochrome dari Frankie-nya Ada tulisan Super Frankie Di bagian belakang ada gambar Luffy, Zoro, Frankie Dan Next Project adalah Usop Dan di bagian satu lagi ada gambar Luffy, Zoro, Frankie, dan Next Project Usop yang fullnya Dan di bagian samping ada DT Studio Dan sampingnya lagi ada logo dari DT Studio-nya sendiri Dan kita udah keluarin Stereo Foamnya Dan ternyata Stereo Foamnya itu warna hitam Saya kurang suka kalau Stereo Foam kayak gini Yaitu Stereo Foamnya terlalu ngikat sama statunya Jadi kadang kalau kita ambil statunya Bakalan patah Dan kita langsung aja buka lakbahnya Kita buka aja setiap sisi dari lakbahnya Bagian kiri Bagian bawah Bagian kanan Bagian atas Kita buka semua dulu Dan kita langsung aja buka Layar yang pertama Di layar yang pertama ini kita dapet base-nya Terus kita dapet body Frankie-nya Terus kita dapet senjatanya Terus disini ada Apa ini kayak selongsong peluru Selongsong peluru ada beberapa Dan kita juga dapet platnya Disini ada plat nomor serinya Ada gambar Frankie-nya disini Dan langsung aja kita buka layar yang kedua Di layar yang kedua ini Kita dapet base yang tadi Di layar pertama juga ada kan Karena lapisannya itu Tembus sampai ke layar yang kedua Terus dapet tangan sebelah kiri Ini udah jadi senjata tangannya Terus tangan sebelah kanan Terus kita dapet senjata juga Kayak masoka Dan satu lagi ada senjata lagi Dan kita langsung aja Pasang semua part-partnya Kita jadikan Frankie-nya Saya udah keluarin semua part-partnya Dari styrofoamnya Ini saya udah jajarin Ini ada base-nya Ada body Frankie-nya Ada tangan sebelah kanan Tangan sebelah kiri Ada basokannya Ada launchernya Ada launchernya Dan ada rifle-nya Dan langsung aja kita pasang Frankie-nya Kita pasang dulu body Frankie-nya Kita colokin Ada tongolan besi ini Dan tongolan yang kotak ini Kita masukin aja ke base-nya Pelan-pelan aja Kita masukin Kita pasin Ke dalam base-nya Posisi kaki kanan dan kaki kirinya Kita pasin aja Ya udah masuk Dan langsung aja kita pasang Tangan yang sebelah kirinya Ini tangan yang sebelah kirinya Disini ada besinya Kita colokin aja Kita masukin langsung ke sini Kita pasin juga Tongolan besinya Udah klop Dan tangan yang satu lagi Tangannya sebelah kanan Disini dia gak ada besinya Cuman ada magnet aja Tinggal tempel aja ke lubangnya Klop Terus kita pasang Ini Kita pasang basokannya Basokan ini Kita taruh disini Di Bahunya Kita colokin aja Kesini Udah masuk Kita colokin Yang ini Kita taruh di sebelah kanan Udah kita masukin Dan yang terakhir Senjatanya itu Yang ini Kita taruh di belakang Kita taruh di sebelah sini Kita taruhnya Kayak gini Pake magnet Jadi tempel aja Ya udah Klop Udah masuk Dan kita juga Dapat Pelurunya Ini kayaknya Selongsong pelurunya Kita taburin aja Disini Di base nya Kita asal aja Dan kita juga Dapat Plat nya Ini plat nya Taruh aja Disini Ya semuanya Udah ditempel Udah dipasang Dan Ini jadinya DT Studio Franky Statue Franky Dari DT Studio Ini dibuat Dengan material resin Dan dimensi Dari Statue ini Yaitu 30 cm Kali 36 cm Tingginya Itu 52 cm Dan Statue ini Hanya dibuat 520 piece Saja Seluruh dunia Dan DT Studio Franky Ini membuat Franky Saya kira Skalanya Sekitar 1 Berbanding 8 Karena Dilihat Dari Postur Tubuhnya Ini Dia Nggak terlalu Gede Apalagi Kita lihat Dari Kepalanya Kepalanya Kecil Banget Mungkin Skalanya Adalah 1 Banding 8 Dan Kita lihat Bagian Base nya Kita amati Bagian Base nya Itu Bagian Base nya Ini Kayaknya Kalau Saya Kira Ini Adalah Diorama Waktu Di Pang Hazard Atau Dimana Kalian Kalau Lebih Tau Komen Aja Di Bawah Kalau Menurut Saya Ini Adalah Diorama Waktu Di Pang Hazard Karena Disini Dia Diorama 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 Bagian Bawah Besi Terus Dilapisi Dengan Salju Kemudian Juga Disini Ada Crystal Es Yang Ada Saljunya Disini Juga Ada Pipa Pipa Kayak Gini Mungkin Ini Adalah Scene Waktu Di Pang Hazard Tapi Kalau Kalian Lebih Tahu Dimana Ini Kalian Boleh Comment Di Bagian Basenya Sendiri Dia Dibuat Layaknya Besi Tapi Menurut Saya Masih Kurang Detail Besi Besinya Disini Mulus Mulus Saja Warnanya Itu Masih Kurang Banyak Cuman Ada Abu Abu Yang Lebih Mudah Dan Labu Abu Yang Lebih Tuh Jadi Gak Ada Dry Brush Dari Besi Besinya Disini Detail Studio Ini Bikinya Ada Beberapa Scene Atau Gambaran Dari Ceritanya Frankie Disini Ada Relief Relief Frankie Satu Kayak Gini Yang Kedua Terus Ketiga Kayak Gini Frankie Yang Masih Jadul Ini Frankie Yang Udah Berubah Jadi Cyborg Disini Juga Ada Pipa Pipanya Disini Ada Pipa Yang Berwarna Gold Juga Terus Ada Plat Plat Seolah-olah Ini Adalah Plat Yang Ditambal Tambalin Terus Juga Disini Ada Lubang Lubang Dari Bekas Peluru Kemudian Di Bagian Atas Nya Juga Disini Kayak Ada Besi Yang Udah Mulai Berkerut Atau Udah Hancur Besinya Ini Terus Di Bagian Sini Dia Bagian Base Dari Besi Plat Besi Yang Ada Tekstur Kayak Gini Kalau Saya Lihat Pernah Lihat Kayak Gini Itu Kayak Bagian Dari Mobil Yang Ada Plat Besinya Terus Di Bagian Sini Juga Pakai Pipa Pipanya Itu Terlapisi Oleh Salju Disini Pipanya Ada Yang Patah Dan Di Bagian Belakangnya Ada Crystal Es Keluar Crystal Es Dari Sini Dan Ada Saljunya Juga Kalau Dilihat Dari Dekat Saljunya Itu Kelihatan Banget Dia Dari Cat Tapi Mungkin Kalau Kita Lihat Sekilas Atau Lihat Dari Jauh Bagus Saljunya Kelihatan Kayak Salju Es Nya Kristalnya Juga Dia Kalau Dari Dekat Ya Emang Ini Kayak Kristal Dari Resin Atau Dari Kaca Ini Kalau Dari Jauh Dia Tersamarin Mungkin Kalau Dari Jauh Dia Kayak Es Kita Lihat Bagian Franky Kita Amati Dulu Dari Bagian Bawah Disini Bagian Kaki Dari Bagian Kaki Dia Franky Itu Nggak Pake Sepatu Sandal Dia Itu Ceker Aja Kakinya Dia Kakinya Itu Dicat Dengan Warna Kulit Yang Terang Terus Ada Gradasi Coklat Ke Pink Terus Di Bagian Pergelangan Kaki Dan Di Bagian Depannya Ini Dia Ada Besinya Sampai Di Lutut Dia Ada Perlindung Lutut Dari Besi Sampai Ke Setengah Bagian Pahanya Juga Dia Ada Bagian Dari Besinya Disini Bagian Besinya Dicat Dengan Warna Silver Terus Ada Dry Brush Silver Ke Hitam Hitaman Jadi Disini Ada Silvernya Nggak Rata Jadi Kayak Besinya Itu Nggak Mulus Kita Kita Lihat Bagian Paha Franky Nya Disini Pahanya Itu Terluka Atau Kulitnya Itu Kebuka Jadi Di Dalamnya Itu Ada Bagian Besi Atau Mesin Dari Franky Nya Kalau Menurut saya Sudah Lumayan Oke Kelihatan Berlubang Terus Ada Bagian Besinya Bagian Robot Franky Nya Di Bagian Bodinya Di Bagian Bodi Franky Nya Disini Ada Dua Garis Cahitan Yang Dari Bawah Sampai Ke Atas Sampai Ke Leher Ada Dua Garis Disini Juga Ada Otot Otot Nya Terus Di Otot Otot Nya Ini Dia Ada Gradasi Warna Kegelap Rada Gelap Yang Dari Depannya Ini Dia Terang Terus Di Bagian Selah Otot Nya Itu Dia Gradasi Lebih Gelap Lebih Coklat Kepingan Gitu Di Bagian Dadanya Itu Sebelah Kiri Kayak Di Paha Kulit Peringkin Itu Kebuka Atau Terluka Jadi Disini Ada Rangka Rangka Besinya Kita Lihat Bagian Bajunya Bagian Bajunya Franky Dicat Dengan Warna Merah Warna Baju Franky Nya Terus Ada Gambar Pohonnya Sampai Belakang Juga Dia Ada Gambar Pohonnya Bajunya 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 Tidak Ada Teksturnya Polos Saja Dan Kita Lihat Bagian Belakang Dari Franky Nah Disini Bagian Belakang Franky Karena Dia Ngeluarin Senjatanya Jadi Kulitnya Itu Melupas Dan Dia Kelihatan Banget Mesin Mesin Kalau Kita Copot Senjata Bagian Ininya Dia Detail Banget Bikin Mesin Ada Ada Beberapa Bagian Bagian Mesin Ada Tabung Tabung Ada Kawat Kawat Terus Detail Banget Disitu Ada Pair Pair Kayak Gitu Luangnya Lumayan Oke Dia Bikin Mesin Terus Di Bagian Senjatanya Yang Pertama Itu Disini Senjatanya Itu Lebih Panjang Kayak Rifle Gitu Cat Satunya Juga Dia Pake Warna Black Gun Terus Ada Beberapa Yang Berwarna Orang Mungkin Berwarna Orang Itu Kayak Senjatanya Itu Mulai Panas Terus Ngeluarin Besinya Itu Mulai Panas Dan Berubah Warna Orang Kayak Gini Di Bagian Senjata Yang Satunya Juga Sama Disini Senjata Basoka Lebih Ke Basoka Atau Machine Gun Disini Sama Warnanya Ada Black Gun Terus Ada Warna Orangenya Di Ujungnya Juga Sama Setiap Senjata Ujungnya Kayak Gini Jadi Warna Orange Terus Ada Pusarannya Senjata Yang Di Belakang Juga Lebih Panjang Ukurannya Senjatanya Itu Kayak Gini Teksturnya Mirip Pake Warnanya Juga Kurang Lebih Sama Dengan Senjata Yang Lainnya Kita Lihat Bagian Tangannya Di Tangan Bagian Kanannya Di Bahunya Ini Dia Berwarna Merah Bolanya Ini Warna Merah Terus Ada Cincin Berwarna Orange Ke Gold Bagian Ini Warnanya Itu Metallic Jadi Kalau Kita Lihat Ini Warna Merah Itu Kayak Warna Merah Iron Man Disini Ada Tulisan BF37 Ada Bintang Bintang Dan Disini Meluarkan Launcher Di Bagian Bawahnya Disini Bagian Tangannya Itu Yang Bagian Kulit Ini Franky Tangannya Terluka Lagi Jadi Disini Dia Kelihatan Lagi Rangka Rangka Dari Mesin nya Terus Di Bagian Sini Berwarna Ijau Metallic Dan Ada Bintang Birunya Di Bagian Sikunya Ini Kelihatan Dari Gear Ada Gear Kecil Gear Besar Terus Di Bagian Tangannya Kotak Ini Dia Tangannya Udah Kena Damage Terus Di Bagian Dalam Ada Ada Mesin Kayak Gini Mesin Ada Dua Kelihatan Dua Mesin Ada Gear Gear Nya Ada Dicat Dengan Warna Besi Terus Ada Warna Orange Juga Dan Bagian Kepalan Tangannya Masih Kepalan Tangan Frankie Berwarna Pink Merah Dan Masih Normal Di Sebelah Kiri Kalau Bagian Baunya Itu Sama Kayak Di Sebelah Kanan Warna Merah Ada Orange Tapi Di Lengannya Ini Di Bagian Tangannya Ini Dia Sudah Berubah Jadi Senjata Full Jadi Senjata Kayak Basoka Gitu Atau Laser Yang Gede Terus Disini Warnanya Juga Warna Hijau Kayak Kotak Di Sebelah Kanan Warna Hijau Terus Ada Pelurunya Disini Ada Pipa Pipanya Berwarna Gold Coklat Pipa Pipa Lagi Disini Sebelah Sini Terus Disini Juga Ada Pipa Pipanya Kayak Mesin Mesin Di Bagian Sini Ada Kayak Pegangan Gitu Dan Di Bagian Depannya Atau Ujung Itu Ada Yang Berwarna Orange Dan Di Bagian Ujung Tempat Keluar Senjatanya Itu Dia Sama Kayak Senjata Yang Lainnya Jadi Berwarna Orange Terus Ada Spiral Spiral Atau Pusaran Kayak Gini Dan Di Bagian Kepalanya Kepalanya Ini Kecil Banget Kalau Menurut Saya Dia Kurang Detail Di Bagian Kacamatanya Juga Ngecatnya Kayak Masih Ada Yang Luber Luber Mungkin Karena Kecil Jadi Gak Banyak Yang Di Ulas Kalau Kepalanya Tapi Kalau Dari Jauh Sudah Dilihat Mirip Frankie Tapi Kalau Dari Dekat Dilihat Masih Kurang Puas Dari Kepalanya Ini Apalagi Dia Bikinnya Kecil Kalau Lebih Gede Bikinnya Pasti Makin Oke Lagi Jadi Secara Keseluruhan Detail Studio Frankie Ini Sudah Layak Banget Buat Kalian Koleksi Dilihat Dari Semua Konsepnya Terus Detail Detailnya Sudah Oke Banget Walaupun Bagian Kepalanya Saya Kurang Suka Tapi Sudah Ketutup Sama Semua Desainnya Yang Oke Banget Apalagi Posanya Kalau kita Lihat Posanya Itu Enggak Lebay Dia Itu Posanya Cuma Berdiri Aja Kayak Jalan Tapi Dia Ini Layaknya Seorang Hero Yang Datang Bakal Nyelamatin Orang Orang Yang Pengen Dia Selamatin Atau Nolongin Crewnya Dia Datang Jalan Dengan Senjata Yang Full Keluarin Semua Senjatanya Oke Banget Peloknya Terus Kita Lihat Dari Detail Detailnya Kayak Disini Ada Damagenya Terus Bagian Dalamnya Itu Ada Bagian Mesin Kayak Bagian Disini Dan Disini Dia Kulitnya Melupas Damage Tapi Di Dalamnya Itu Ada Rangka Dari Besi Atau Mesin Mesin Terus Bagian Belakangnya Kita Lihat Bagian Belakangnya Dia Super Keren Banget Karena Disini Dibikin Dengan Detail Bagian Bagian Mesin Dan Di Dry Brush Seolah Dia Itu Besi Atau Mesin Dan Senjatanya Itu Yang Full Dia Keluarin Semua Senjatanya Pokoknya Oke Banget Jadi Buat Kalian Yang Pengen Ngoleksi Franky Atau Ngoleksi Semua Krum Mugiwara Detail Studio Franky Ini Salah Satu Yang Saya Rekomendasi Karena Detail Studio Itu Udah Bikin Pertama Itu Udah Ada Luffy Terus Ada Zoro Terus Ini Franky Dan Nantinya Bakalan Bikin Usop Dan Yang Lain Segera Nyusul Jadi Kalau Kalian Ngumpulin Semuanya Dan Dijajirin Satu Lemari Itu Bakalan Mantep Banget Buat Kalian Yang Pengen Segera Cari Detail Studio Franky Ini Harganya Itu Nggak Nggak Mahal Murah Harganya Jadi Cari Aja Di Toko Kesahian Kalian Dan Sekian Video Unboxing Dan Review Detail Studio Franky Dari Saya Mohon Maaf Kalau Banyak Kurangan Dan Kalau Kalian Tau Lebih Banyak Tentang Studio Ini Kalian Boleh Tambahin Komen Aja Di Bawah Terus Jaga Kesehatan Kalian Wassalamualaikum Dan Sampai Jumpa Di Video Unboxing Berikutnya Sampai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton